selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara dalam rehat renungan harian Toraya edisi hari ini hari Sabtu 9 Desember 2023 seberharap kita sembuh dalam keadaan baik dan sehat walaupun tentu banyak pergumulan yang datang dalam hidup kita kita akan memulai segala kegiatan kita di hari ini tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan mari kita berdoa terima kasih opa di surga penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga membimbing menyertai kami dalam kami beristirahat sepanjang malam dan hari ini Tuhan di pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami kembali kami akan memulai segala kegiatan kami di hari ini Tuhan kami selalu memulainya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan berkati kami semua yang akan belajar firmanmu Tuhan berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Saudara-saudara Bahan firman Tuhan kita hari ini dari Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33 Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33 Pertanyaan mengenai kuasa Yesus Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem Ketika Yesus berjalan di halaman baik Allah Datanglah kepadanya imam-imam kepala Ali-ali taurat dan tua-tua Dan bertanya kepadanya Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu Sehingga engkau melakukan hal-hal itu Jawab Yesus kepada mereka Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu Berikanlah aku jawabnya Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia Berikanlah aku jawabnya Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata Jikalau kita katakan dari surga Ia akan berkata Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya Tetapi Masa akan kita katakan dari manusia Sebab mereka takut kepada orang banyak Karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul si orang nabi Lalu mereka menjawab Yesus Kami tidak tahu Maka kata Yesus kepada mereka Jika demikian Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu Amin firman Tuhan Judul perlindungan kita hari ini Kebenaran yang tidak dapat dimanipulasi Pertarungan di pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 Semakin gencar diperbincangkan Baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan para aktor politik Secara umum model perpolitikan yang terjadi sekarang ini Sarat dengan kepentingan karena itu sangat rawan memicu terjadinya konflik Pada saman kolonial Belanda Terdapat sebuah ungkapan Divide et impera Atau politik adu domba Yang mana bangsa penjaja membuat strategi politik Dengan cara memecah bela masyarakat Para pembuka agama Yahudi Imam-imam kepala dan para ahli taurat Memicu perdebatan dengan Yesus di ruang terbuka Tempat itu dipandang sebagai tempat yang strategis Untuk menyebabkan Yesus bersama pengikutnya Dalam perdebatan itu Mereka mengumumkakan pertanyaan yang dianggap dapat memujukkan Yesus Mereka mempertanyakan kuasa Yesus Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu Dan dengan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu Sehingga engkau melakukan hal-hal itu Mereka berusaha menggunakan pasal penyerbotan baik Allah Dan penghujatan kepada Allah Yesus tidak memberi jawaban Tetapi justru kembali bertanya Bahwa pesan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia Berikanlah aku jawabnya Yesus menegaskan bahwa kebenaran Allah Bukan berdasarkan kesepakatan manusia Tetapi adalah otoritas Allah Kebenaran Allah tidak dapat dimanipulasi Untuk kepentingan si orang atau kelompok Tapi semata-mata Untuk menyatakan kebenaran Allah bagi manusia Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kembali kami boleh merasakan penyertaan dalam hidup kami Tuhan sudah menyertai kami dalam kami Membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Kiranya firmanmu hari ini menguatkan kami Tuhan adalah kebenaran yang hidup dalam hidup kami Kebenaran tidak dapat dimanipulasi Kebenaran adalah otoritas dari Tuhan Kuatkan iman kami dengan firmanmu Ampun hambamu jika ada motivasi hambamu yang tidak setuju dengan gandak Tuhan Tapi dalam surga kami membawa seluruh pergumunan hidup kami di hari ini Kami yang bekerja di luar Kemudian yang bekerja di rumah Ku berkati kami semua Bahkan kami mulai mengelaksanakan pekerjaan kami dengan baik Dengan penuh tanggung jawab Anak-anak kami dalam tugas pendidikan, tugas sekolah mereka Tuhan Ku berkati mereka Anak-anak muda kami yang mungkin mencari pekerjaan yang kau tunjukkan yang terbaik Anak-anak muda kami yang mencari pasangan hidup yang kau tunjukkan yang benar kepada mereka semua ya Tuhan Orang tua kami lanjut usia kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan Dalam kelemahan tubuh mereka Yang kau kuatkan iman percaya mereka Yang sakit yang kau sembuhkan Yang berduka yang kau hiburkan ya Tuhan Pelayan-pelayan Tuhan Gubernuritas keluarga, penjelis kerinja, pengurus-pengurus OIG Dan guru-guru sekolah minggu Ku berkati mereka semua Tuhan Pemerintah kami, keadaan bangsa dan negara kami Yang kau berikan kedamaian bagi kami semua Kampuni semua salah dosa kami Tuhan Dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat pagi Tuhan berkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya